Intro Menyelamatkan anjing-anjing terlantar menjadi panggilan hidup Ismawati. Perempuan yang akrab di sapa bunda Isma ini memutuskan untuk mengabdikan diri untuk menolong anjing yang disiksa dan ditelantarkan. Kepedulian tersebut bukan tanpa sebab. Karena bagi Isma, anjing-anjing terlantar juga memiliki nyawa dan keinginan untuk hidup yang lebih baik. Ada anjing di jalanan, perlu pertolongan. Saat itu aku mencoba untuk menolongnya. Akhirnya itu anjing pertama yang kami rescue, saya rescue. Akhirnya jadi keturusan. Keseriusan Isma sebagai dog rescuer juga diwujudkannya dengan mendirikan tempat penampungan anjing yang ia namakan Shelter Melati. Saat ini, shelter yang berada di kawasan Pamulang, Tanggerang Selatan, telah menampung sekitar 250 anjing. Di tempat ini, anjing dari berbagai ras dirawat dengan baik. Seperti diberi makan yang teratur, dimandikan, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hal tersebut dilakukan agar anjing-anjing tersebut bisa kembali merasakan perhatian serta kasih sayang. Menjadi seorang penyelamat anjing dan mendirikan tempat penampungan anjing tentunya bukan hal yang mudah. Isma harus merelakan tenaga dan waktu yang dimiliki. Namun pengorbanan itu terbayar ketika anjing-anjing tersebut dapat hidup lebih baik. Terus masih ada satu cita-cita lagi, mencarikan mereka rumah dan keluarga untuk, ya, adopter untuk mereka. Jadi tidak selama yang mereka ada di Shelter. Shelter bukan tempat terakhir sebenarnya. Sebenarnya mereka butuh keluarga. Itu adalah perjuangan kami juga. Satu lagi harapan yang hendak dicapai Bunda Isma, yaitu mencarikan keluarga untuk anjing-anjing yang di penampungan. Veronica Joyce, Yoga Pratama, DAI TV Terima kasih telah menonton!